Halo guys welcome to my channel di video kali ini gue mau bahas sedikit mengenai hotel budget accommodation atau Red Doors pasti disini para traveler atau ya para-para budget traveler tahu lah ya apa itu Red Doors atau ada nggak tahu well sebenarnya gue juga awalnya enggak tahu apa itu Red Doors gue sempat ada plan waktu itu dua tahun yang lalu oleh enggak berus tahun lalu ada pen sama temen gue mau liburan ke suatu kota lalu gue search hotel-hotel di Google lalu ada ada muncul kayak suggestion kayak gitu di sana tiba-tiba muncul Red Doors app terus gue penasaran gue klik kan langsung ngedirect ke website mereka terus gue mikir Oh ini apa ya ini seperti hotel booking online kayak traveloka atau eri dan nyatanya memang seperti itu agak mirip sedikit seperti itu nah disini ternyata mereka menjadikan hotel-hotel yang berafiliat yang berafiliasi atau yang berbegiasama atau partnership with Red Doors kayak gitu karena namanya semua Red Doors misalnya ada Red Doors near apa atau Red Doors apa jadi mereka menggunakan nama near misalnya gini Red Doors near plus Indonesia atau Red Doors near apa seperti itu depend on the location itself nah terus gua searching gue disana ada nama propertinya dan juga ada gambarnya juga gue liat-liatkan terus kayak oke not bad terus ada harganya juga harganya benar-benar murah banget ya murah ya se wajar lah ya untuk namanya juga budget traveler untuk hotel budget ada combination pasti harganya juga menyesuaikan seperti itu awalnya gue gak expect banyak mengenai Red Doors kayak ya pasti gue gue gak expect apa yang bakal gue dapetin di Red Doors bakal sama seperti apa yang bakal gue dapet apa yang udah ribet gue gak expect gimana sih cara jelasinnya itu aplikasinya ternyata itu aplikasinya tersedia di Play Store dan juga App Store seperti itu nah gue booking kan gue booking lewat aplikasinya langsung daerah awalnya gue sempet ragu atau takut kecewa namun ya udah lah gue coba dulu deh gitu kan ini kayak gimana untuk pelayanannya nah kayak gitu pas gue booking lalu gue milih bayar di Alphamart disini mereka ada some of payment methods that you can choose bisa melalui Alphamart Indomaret dan juga bank transfer atau pet hotel atau bayar di hotel jadi saat lo booking itu bayarnya nanti setelah sampai ke hotelnya atau saat check-in kayak gitu udah tuh langsung dapet langsung dapet booking id kayak gitu ke email terus ya udah disana gue liat kan ada 3 email email dari Reddoss disana ada informasi mengenai hotelnya check-in kapan check-in kapan sama siapa lalu untuk pemberannya berapa terus juga disana ada link untuk bisa langsung connect ke Google Maps jadi diarahin langsung ke propertinya jika lo nggak tahu alamatnya dimana kayak gitu nah sampelah di area gue sampai ke propertinya sempet muter-muter juga nyari di daerah Harmony lalu sampai ke properti terus gue liat oke sana di bangunan 5 lantai gitu terus gue langsung masuk check-in ke front office nya ya biasalah kita datang ke front office lalu liatin kode booking kayak gitu setelah itu gue diarahkan lagi ke kamar terus ya pas buka pintu itu not bad sih maksudnya gue sempet agak terkejut kayak misalnya dari segi kasurnya sendiri mereka menggunakan ya untuk bed seatnya tuh kayak hotel muntang 5 gitu misalnya mereka pakai duvet lalu ada pillow case nya lalu ada bed runner kayak gitu kan terus disana di kasurnya ada kayak kayak gini deh kayak semacam jadi dalam ini tuh ada seperti amortisnya ada sabun sampo lalu juga hand body atau apa ya gue lupa deh pokoknya ada banyak lumayan terus juga bersih kamarnya bersih juga lalu ada TV satelit juga disana ada air mineral terus masuk ke bedroom nya lumayan sih bagus desain ada shower air panas juga works well banget ada air panas ada dingin kayak gitu terus juga ya not bad jadi gue mikirnya Oh ternyata nggak seburuk yang gue kira gitu ini ya segini worth it banget lah untuk budget traveler dengan harga segitu kayak gitu terus juga kalau lo explore di aplikasi mereka ya lu cari-cari properti atau hotel-hotel di Reddors ada kalau itu sum of properti atau ya properti di Reddors yang keren atau yang bagus di Bandung tuh kayak misalnya Reddors Muhammad Toha kalau nggak salah deh itu mereka punya lu bisa cari di aplikasi mereka Reddors Muhammad Toha itu keren banget itu banyak spot-spot foto yang instagramable banget dan ya kinda cute as well terus juga ada Reddors premium Bandung City Center itu juga kayaknya bagus banget lu harus coba deh mungkin juga kalau ada kesempatan gue mau nyoba kesana gue mau review dan bagikan pengalaman gue di video gue selanjutnya terus juga yang gue tahu nih sekarang mereka udah mulai pasang iklan di TV mungkin lo pernah lihat iklan mereka di TV iklan tentang Reddors jika lo penasaran kayak gini kliknya check it out Hey! 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 Terus juga please comment di bawah tentang pengalaman lo di Reddors dan Reddors mana aja yang pernah lo datangi Oke mungkin sekian dari gue di video kali ini Don't forget to subscribe and like Thank you, goodbye Sub indo by broth3rmax